Dhamma akan melindungi mereka Yang mempratekannya Yang terhormat Romo Ramani Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sedama Yang hadir secara langsung di Wiara Ekada Maloka, Surabaya Pada Minggu 9 April 2023 Pagi hari ini untuk melakukan puja bapti Maupun yang bergabung di tempat masing-masing Melalui kanal Youtube Wiara Ekada Maloka Selamat pagi, Namo Buddhaya Sotihotu, salam sejahtera Buat Anda beserta keluarga Semoga Anda beserta keluarga Senantiasa dalam berkah Sangti Ratana Sotihotu, salam sejahtera Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sedama Kita kembali-kembali Untuk mengisi kehidupan kita Dengan hal yang baik dan bermanfaat Sebab Hidup yang kita jalani bersama ini Ketika Masih berusia muda Tentunya ini yang masih muda-muda ya Kalau yang tua bantih Ya tidak terlambat Maksud saya Walaupun sudah tua Tidak terlambat Khususnya yang muda-muda Jika hidup ini tidak digunakan Untuk melakukan hal yang baik Ketika masih berusia muda Sehat Kondisi Ya kondisi kondusif Di mana kita berada Jika Kelak kemudian hari menjadi tua Dibaratkan bagikan bangu tua Tinggal di Danau yang tidak berikan Itu suatu ilustrasi Mengingatkan kita semua Agar kehidupan ini kita Gunakan untuk berbuat Yang baik dan bermanfaat Seperti pagi hari ini Khususnya orang muda Sebab Kita tidak akan bisa Anda tidak bisa Tetap muda selamanya Seiring dengan kehidupan Yang Anda Kita jalani bersama Kita pun akan mengalami Tua Namun ketika tua Jika tidak mempunyai Timpunan karma yang cukup Bagikan bangu tua Tinggal di Kolam atau di Danau yang tidak berikan Tidak beruntung Sudah bangu tua Tinggal di kolam yang tidak berikan Kan bisa Kan bisa pindah kolam Bante Teorinya memang begitu Ini bangu tua bro Bangu tua Sudah banyak asam urat Terbang ini Tidak bisa jauh Tidak bisa jauh Gitu loh Sudah Lemah Audisinya lemah Teorinya kan Pindah ke kolam lain Bante Karena itu ilustrasi Jangan dilogikakan Begitu Ilustrasi Mesti harus dipahami Oh Itu suatu pesan Mural Ketika kita menjalani Kehidupan ini Tidaknya Kita gunakan Untuk melakukan hal yang baik Dan bermanfaat Seperti pagi hari ini Bagi waktu Sisikan waktu Gunakan waktu Untuk berbuat sesuatu Agar kehidupan kita ini Bermanfaat Jika tua itu datang Karena itu konsekuensi Konsekuensi daripada Eksistensi Kita lahir di dunia Maka Kita sudah bersiap Diri Supaya tidak Ilustrasi itu Seperti ilustrasi tersebut Tinggal di kolam Yang memang Banyak makanannya Demikian Sebagai pengantar Pada pagi hari ini Supaya Kita semangat Untuk Mengisi kehidupan Dengan hal-hal yang baik Dan bermanfaat Karena esensi Daripada kehidupan Yang kita jalani Itu Bukan tergantung Pada Posisi Maupun panjangnya Orang menjalani hidup Bukan tergantung Pada itu Tapi Sejauh mana Kita bisa Menggunakan kehidupan Ini untuk Berbuat Yang bermanfaat Bagi diri sendiri Utamanya Syukur-syukur Kalau bisa Bermanfaat Bagi Keluarga Masyarakat Orang banyak Bahkan kepada Semua makhluk Nah itulah Idealnya Maka Pada kesempatan ini Saya ajak Ibu Bapak Untuk belajar Dhamma Dengan batasan Tema Memahami Fungsi Daripada Dhamma Kita Memahami Fungsi Dhamma Itu Apa Bapak Bapak Ibu Ibu Saudara Saudari Saudara Saudara Kalau kita Punya rumah Kita tidak Bisa memahami Fungsi rumah Itu Apa Punya rumah Memang Baik Tapi Kalau tidak Bisa Memahami Fungsi rumah Itu Belum Utuh Kalau Kita Punya Fasilitas Yang cukup Dalam Kedupan Ini Karena Mungkin Usaha Anda Tetapi Kalau Anda Kita Yang Mempunyai Fasilitas Cukup Dalam Kedupan Itu Kalau Kita Tidak Bisa Memahami Fungsi Fasilitas Yang Kita Miliki Yang Anda Miliki Juga Akan Tidak Mendapatkan Manfaat Yang Maksimal Maka Memahami Fungsi Dhamma Dalam Kedupan Ini Penting Begitu Pula Kalau Kita Hidup Tidak Bisa Memahami Fungsi Hidup Ini Untuk Apa Juga Kita Bisa Hanya Hidup Sekadar Hidup Karena Kita Tidak Memahami Apa Fungsi Daripada Kehidupan Yang Kita Jalani Bersama Dhamma Maka Saya Mengajak Tidak Berlebihan Belajar Dhamma Dengan Memahami Fungsi Akan Dhamma Itu Ibu Ibu Sedara Sedari Sedama Yang Hadir Secara Langsung Maupun Yang Bergabung Di Rumah Masing Masing Hidup Ini Juga Bertentangan Dengan Yang Kita Harapkan Bu Betul Bu Gita Bu Mana Ini Suaranya Apa Ibu Ibu Belum Pada Hadir Ya Nanti Saya Tanya Bapak Kalau Begitu Ya Bante Memang Demikianlah Adanya Kehidupan Ini Ada Kalanya Yang Kita Harapkan Dalam Hidup Itu Bisa Kita Dapatkan Tetapi Juga Sebaliknya Yang Kita Harapkan Itu Justru Bertentangan Dengan Fakta Yang Ada Itu Bukan Ibu Dan Bapak Saja Yang Berada Di Wihara Ini Itu Dialami Ibu Bapak Dimanapun Karena Itu Bukan Masalah Ibu Dan Bapak Bukan Masalah Kita Yang Ada Di Wihara Ini Tetapi Itu Adalah Konsekuensi Daripada Eksistensi Kita Ada Di Dunia Ini Di Dunia Itu Memang Seperti Itu Nah Sekarang Fungsi Dhamma Ketika Kita Hidup Di Dunia Yang Seperti Itu Ada Kalanya Yang Kita Harapkan Itu Bisa Kita Dapatkan Tapi Juga Sebaliknya Yang Kita Harapkan Itu Justru Tidak Singkron Dengan Faktanya Nah 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 Kalau Itu Kita Tidak Mengerti Akan Fungsi Daripada Dhamma Yang Diajarkan Guru Agung Mah Sempurna Sang Buddha Tentu Kita Akan Gampang Sedih Gampang Kecewa Gampang 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 Mencari Kambing Hitam Dan Lain Sebaginya Karena Apa Karena Satu Kita Tidak Memahami Dimana Kita Berada Di Dunia Itu Memang Seperti Itu Tidak Salah Tanggal Lahir Anda Tidak Hari Ini Atau Kemarin Itu Hari Tidak Cocok Dengan Anda Namun Itulah Konsekuensi Daripada Keperadaan Kita Hidup Di Dunia Justru Saya Mengajak Memahami Fungsi Daripada Dhamma Dhamma Diajarkan Guru Agung Mah Sempurna Sang Buddha Itu Untuk Membuat Batin Membuat Batin Kita Kehidupan Kita Itu Yang Masih Labil Bu Kita Ini Sudah Stabil Atau Masih Labil Jujur Saja Kalau Berbohong Itu Karma Buruk Kita Ini Masih Stabil Masih Labil Kita Ini Masih Labil Buktinya Masih Labil Bante Ya Kalau Misalnya Dapat Yang Kita Harapkan Kita Senang Bahkan Bukan Hanya Senang Bisa Hanyut Itu Wujud Daripada Kelabilan Lu Kan Wajar Mengharapkan Apa Yang Kita Harapkan Lantas Yang Kita Harapkan Itu Kita Capek Senang Kan Boleh Tidak Dilarang Boleh Senang kok Dilarang Boleh Tapi Ketika Rasa Senang Itu Muncul Rasa Bahagia Itu Muncul Karena Pengarapan Anda Pengarapan Kita Tercapek Hanyut Enggak Hanyut Itulah Putret Itulah Fakta Itulah Sebenarnya Yang perlu Kita Sadari Ketika Kita Mendapatkan Apa Yang Kita Harapkan Itu Kita Senang Bahkan Kita Hanyut Dengan Hal Yang Menyenangkan Itu Itu Kelabilan Daripada Batin Nah Nanti Kalau Sisi Lain Dalam Kehidupan Ini Hadir Tentu Ini Tidak Diharapkan Mengharapkan Yang Enak Yang Datang Sebaliknya Kan Tidak Diharapkan Itu Kendati Tidak Kita Harapkan Fakta Kehidupan Dimana Kita Hidup Di Dunia Itu Bisa Terjadi Dengan Siapa Saja Dimana Saja Oleh Siapa Saja Karena Itu Konsekuensi Daripada Keperadaan Ketika Yang Tidak Kita Harapkan Itu Terjadi Hal Yang Tidak Menyenangkan Kita Mengharapkan Sesuatu Yang Menyenangkan Yang Tidak Menyenangkan Itu Terjadi Wujud Batin Yang Labil Orang Bisa Tidak Senang Orang Bisa Kesel Orang Bisa Jengkel Kita Bisa Marah Tetapi Apakah Itu Pernahkah Kita Jadi Perenungan Pernahkah Hal Itu Menjadi Edukasi Diri Kita Bahwa Itulah Sesungguhnya Adalah Kadaan Batin Kita Yang Labil Jangan 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 Kita Biarkan Saja Ya Kita Merasakan Yang Senang Yang Sedih Sedih Saja Nah Ibu Bapak Saudara Saudari Sedama Apabila Kadaan Seperti Itu Kita Rasakan Bahkan Hampir Kapan Saja Kita Merasakan Kita Tidak Mengambil Hikmahnya Kita Tidak Mengambil Pelajaran Diri Kita Tidak Kita Edukasi Maaf Kita Bisa Tergolong Bagikan Sendok Yang Tercelup Dalam Kuah Bu Ini Ilustrasi Sendok Yang Tercelup Di Dalam Kuah Kira-kira Sendok Itu Bisa Merasakan Gurinya Sedapnya Kuah Gak Bisa Kenapa Karena Memang Sendok Gak Bisa Walaupun Tercelup Jangankan Itu Sejam Satu Hari Seminggu Walaupun Tenggelam Di Kuah Itu Sendok Tidak Akan Pernah Merasakan Gurihnya Sedapnya Kuah Itu Tapi Lain Apabila Lidah Itu Digunakan Untuk Menyicipi Melalui Sendok Yang Tidak Merasakan Kuah Itu Lidah Ini Untuk Merasakan Untuk Menyicipi Itu Lidah Itu Langsung Merasakan Oh Luar biasa Ini Masaannya Oh Ini Kurang Gula Oh Ini Kurang Garam Oh Ini Kurang Cabi Oh Ini Kurang Bawang Dan lain Sebagainya Komentar Komentar Muncul Dari Rasa Kepekaan Daripada Lidah Artinya Ibu Bapak Ketika Batin Yang Labil Tadi Mendapatkan Yang kita Harapkan Kita Senang Lantas Kita Hanyut Mendapatkan Yang kita Harapkan Tidak Mendapatkan Yang tidak Kita Harapkan Kita Sedih Kecewa Lantas Kita Sedih Tidak Diambil Pelajaran Dalam Hidupan Kita Kita Bagikan Sendok Yang Tidak Akan Mengedukasi Diri Yang Tidak Akan Mendapatkan Pelajaran Dalam Hidupan Kita Sehari Hari Tetapi Kalau Kita Bisa Mengambil Itu Sebagai Proses Edukasi Diri Kita Termasuk Orang Bijaksana Walaupun Bijaksana Itu Bertahap Tahap Loh Bu Bijaksana Bertahap Tahap Sahab Bijaksana Tahapan Awal Bagikan Lidah Lidah Itu Diilustrasikan Bagikan Orang Yang Bijaksana Mengenal Oh Ini Enak Ini Tidak Enak Tapi Kalau Sendok Enggak Mungkin Bisa Merasakan Kuah Itu Nah Demikian Pula Ketika Kita Dalam Kedupan Ini Batin Kita Yang Masih Labil Itu Ketika Terumbang Ambing Oleh Pengharapan Yang Kita Harapkan Kita Dapatkan Kita Senang Yang Kita Harapkan Ternyata Tidak Kita Dapatkan Kita Sedih Itu Harus Kita Ambil Pelajaran Kalau Kita Tidak Ambil Pelajaran Kita Tidak Akan Tahu Fungsi Daripada Dhamma Dhamma Itu Diajarkan Guru Agung Mas Sampurna Sang Buddha Untuk Membuat Baktin Yang Kelabil Menjadi Batin Yang Stabil Jadi Kalau Sekarang Batin Kita Masih Labil Begitu Kita Belajar Dhamma Kita Memahami Fungsi Daripada Dhamma Harapan Saya Sebagai Orang Yang Menyampaikan Ajaran Sang Buddha Kita Bisa Mendapatkan Perkembangan Batin Yang Semula Labil Menjadi Batin Yang Stabil Oh Saya Kira Harus Kita Mencari Hal Yang Enak Kondisi Yang Enak Saja Bante Saya Kira Harus Kita Berjuang Mengindar 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 Dari Hal Yang Tidak Enak Karena Itu Tidak Kita Harapkan Bante Ibu Bapak Tentu Metode Itu Tidak Akan Bisa Kita Praktikan Di Inginan Itu Pemikiran Itu Asumsi Itu Mungkin Bisa Ada Tetapi Tidak Mungkin Kita Menemukan Hal Yang Enak Saja Dalam Kehidupan Ini Dan Kita Harus Menghindar Supaya Tidak Ketemu Dengan Yang Tidak Enak Itu Itu Tidak Mungkin Yang Mungkin Adalah Memahami Fungsi Dhamma Oh Dhamma Yang Diajarkan Guru Agung Mas Sempurna Sang Buddha Itu Membuat Hidup Ini Yang Belum Baik Menjadi Baik Dengan Memahami Fungsi Dhamma Itu Hidup Ini Berangsur Yang Semula Belum Baik Itu Akan Menjadi Baik Yang Sudah Baik Tentu Akan Meningkat Yang Sudah Baik Akan Menjadi Semakin Baik Karena Memahami Fungsi Daripada Dhamma Demikian Pulang Kita Tidak Bisa Mengindar Supaya Tidak Mendapatkan Yang Tidak Enak Gak Bisa Kita Tidak Bisa Hanya Berusaha Untuk Mencari Yang Enak Walaupun Itu Yang Kita Upayakan Ketemu Juga Yang Tidak Enak Karena Itu Konsekuensi Daripada Eksistensi Kita Hidup Di Dunia Bisa Dipahami Ini Pak Bisa Dipahami Bisa Gampang Ini Ini kan Implementasi Dalam Dhamma Kehidupan Sehari-hari Gak Sulit-sulit Tetapi Diajak Untuk Memahami Kehidupan Sehari-hari Bagaimana Sesuai Dengan Dhamma Yang Telah Kita Pahami Sebagai Fungsinya Oh Sekarang Saya Tahu Bante Menghindar Dari Hal Yang Tidak Baik Itu Dianjurkan Tapi Terhindar Dari Hal Yang Tidak Baik Itu Mustahil Menghindar Dari Hal Yang Tidak Baik Berusaha Tidak Berbuat Baik Itu Dianjurkan Tapi Dinilai Buruk Orang Itu Walaupun Ganti Nama Sampai Sepuluh Kali Bukan Bukan Karena Nama Anda Bukan Karena Nama Anda Bukan Karena Tanggal Lahir Kita Itulah Keperadaan Kita Hidup Di Dunia Sungguh Penting Untuk Memahami Fungsi Daripada Dhamma Karena Membuat Batin Kita Yang Lapil Menjadi Batin Kita Stabil Ketika Batin Kita Stabil Karena Memahami Dhamma Itu Batin Membuat Stabil Mengharapkan Yang Bagus Kita Dapatkan Yang Bagus Seneng 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 Kita Mengharapkan Yang Bagus Kita Mendapatkan Yang Bagus Tapi Senengnya Itu Tidak Sampai Larut Dan Hanyut Kepada Hal Yang Bagus Itu Karena Apa Karena Kerjanya Batin Yang Stabil Ini Terukur Seneng Terukur Tapi Tidak Akan Hanyut Ketika Kita Mengharapkan Yang Bagus Adanya Yang Tidak Bagus Ya Mungkin Tidak Gembira Tetapi Walaupun Tidak Gembira Tidak Sedih Kerjanya Batin Yang Stabil Ini Terukur Inilah Pentingnya Saya Mengajak Ibu Bapak Untuk Memahami Fungsi Daripada Dhamai Yang Kita Pelajari Karena Membuat Batin Kita Berangsur Angsur Bisa Menjadi Stabil Ini Satu Hal Ya Kita Akan Tindak Lanjutin Lebih Jauh Lagi Hal Berikutnya Bu Bapak Saudara Saudari Sedama Dalam Teori Dhamma Yang Kita Pelajari Jika Jika Kita Ini Belum Yang Merealisasi Magadan Palam Minimal Arya Pugala Tingkat Satu Arya Pugala Tingkat Satu Apa Pak Ya Istilahnya Sota Pana Kalau Dalam Kedupan Ini Kita Belajar Dhamma Kita Memahami Dhamma Praktek Dhamma Yang Sudah Kita Kerjakan Dalam Kedupan Sehari Hari Ini Jika Kita Belum Mampu Mencapai Arya Pugala Tingkat Awal Yaitu Sota Pana Maka Kelahiran Yang Akan Kita Jalani Yang Terjadi Itu Tidak Ada Batasnya Kalau Tidak Ada Batasnya Apalagi Yang Sudah Kita Lalui Juga Tidak Ada Batasnya Samsara Karena Kelahiran Itu Istilah Lainya Berkelana Dalam Alam Samsara Karena Kelahiran Itu Membawa Konsekuensi Kecuali Kalau Kelahiran Itu Tidak Bawa Konsekuensi Itu Tidak Dikatakan Diistilahkan Samsara Karena Kelahiran Itu Membawa Konsekuensi Diantaranya Sudah Sering Mendengar Dan Dipaca Tua 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 Temannya Apa Sakit Tidak Diharapkan Datang Temannya Apa Kecewa Tidak Diharapkan Datang Yang Tidak Enak Yang Diharapkan Tidak Datang Temannya Apa Sedih Itu Konsekuensi Daripada Kelahiran Jika Kelahiran Tidak Ada Konsekuensinya Seperti Itu Ya Mungkin Tidak Dikatakan Kelahiran Itu Samsara Dalam Kehidupan Yang Panjang Itu Dalam Kehidupan Yang Panjang Itu Maka Bagaimana Cara Untuk Memahami Dhamma Supaya Bisa Untuk Menghentikan Jadi Fungsi Daripada Dhamma Ini Untuk Menghentikan Punar Bawa Yang Berulang Kali Sebab Kalau Kita Masih Berulang Kali Punar Bawa Ya Kita Masih Mengembara Dalam Samsara Tidak Kita Harapkan Tua Tua Akan Terjadi Ya Kalau Cuma Tua Saja Kalau Tua Temannya Tua Hadir Ya Itu Sakit Ya Kalau Cuma Sakit Saja Masa Ada Tambahnya Bante Tua Dan Sakit Itu Ada Sakit Sakitan Kalau Sakit Itu Wajar Kalau Sakit Sakitan Itu Karma Buruk Kita Banyak Kalau Sakit Itu Konsekuensi Daripada Kelahiran Tapi Kalau Sakit Sakitan Karma Buruk Kita Banyak Itu Cirinya Daripada Punar Bawah Kelahiran Maka Memahami Fungsi Daripada Dhamma Itu Dhamma Itu Fungsinya Adalah Untuk Menyetop Menyetop Kelanjutan Daripada Punar Bawah Maka Kita Diajarkan Dengan Dhamma Adanya Silah Adanya Samadhi Adanya Misalnya Kebijaksanaan Panya Itu Sebenarnya Jalan Fungsi Daripada Dhamma Ajaran Sang Buddha Itu Untuk Mengurangi Bahkan Untuk Menghentikan Daripada Kelahiran Yang Berulang Kali Banti Tapi Kan Banyak Orang Yang Mengharapkan Terlahir Di Alam Dewa Alam Bahagia Ibu Bapak Sedara Sedari Sedama Ketika Kehidupan Ini Hanya Kita Pahami Sebatas Kemasan Yang Indah Ya Orang Pasti Mengharapkan Hal Itu Karena Pemahamannya Baru Pada Kemasannya Tapi Ketika Hidup Itu Nanti Bisa Dipahami Secara Utuh Hidup Kemasan Hidup Persoalan Hidup Bahkan Konsekuensi Daripada Kehidupan Yang Mendalam Itu Dipahami Ya Orang Akan Tidak Hanya Bercita-cita Setelah Memahami Fungsi Daripada Dhamma Itu Tidak Hanya Bercita-cita Terlahir Di Alam Bahagia Alam Para Dewa Tetapi Tujuannya Bagaimana Untuk Menghentikan Daripada Proses Bunar Bawah Tapi Ini Diperlukan Satu Pemahaman Fungsi Daripada Dhamma Itu Yang Lebih Jauh Lagi Kalau Kalau Belum Sampai Pada Tahap Tidak Tentu Tidak Tertarik Kepada Menghentikan Kelahiran Kembali Justru Yang Diharapkan Adalah Kelahiran Yang Berulang Kali Di Tempat Tempat Yang Menyenangkan Atau Yang Membahagiakan Karena Memang Ini Tahapan Pemahaman Suatu Saat Kalau Pemahaman Tentang Fungsi Dhamma Itu Sudah Meningkat Orang Tidak Bercita Cita Untuk Terlahir Di Alam Bahagia Saja Karena Di Alam Bahagia Bu Kalau Kita Tarik Dalam Dunia Nyata Dunia Real Kita Ini Alam Bahagia Itu Kita Tarik Ambil Contoh Di Dunia Yang Nyata Ini Orang Yang Kecukupan Akan Yang Dibutuhkannya Istilah Lainnya Adalah Orang Yang Kaya Bagi Orang Yang Belum Kaya Berpikirnya Adalah Orang Kaya Itu Tidak Ada Persoalan Sementara Berpikirnya Orang Yang Belum Sampai Pada Tahapan Itu Dianggap Orang Kaya Itu Tidak Ada Persoalan Karena Apa Mau Masak Tidak Harus Bekerja Keras Untuk Mendapatkan Uang Lantas Dibelikan Beras Prosesnya Tidak Seperti Itu Maka Dalam Proses Seperti Itu Lantas Berpikir Sederhana Logikanya Orang Kaya Itu Dianggap Tidak Ada Persoalan Orang Kaya Itu Dianggap Itu Enak Ini Ilustrasi Di Alam Bahagia Alam Surga Misalnya Alam Para Dewa Nah Kita Ambil Contoh Kita Bawa Dalam Kehidupan Real Kita Sementara Berpikir Begitu Tapi Masalah Yang Mendasar Bu Bapak Saudara Saudari Sedama Kita Enggak Usah Panjang Panjang Itu Contohnya Saya Kira Langsung Mengertilah Ini Karena Untuk Memahami Di Alam Dewa Yang Abstrak Lantas Kita Tarik Ambil Contoh Di Alam Kita Orang Kaya Itu Bagikan Posisi Lahir Di Alam Yang Kecukupan Alam Dewa Nah Orang Yang Belum Cukup Itu Alam Belum Bahagia Ini Ilustrasi Sederana Saya Lanjutkan Lagi Ada Masalah Kehidupan Ini Yang Mendasar Bukan Soal Misalnya Kebutuhan Hidup Yaitu Makanan Bukan Hanya Itu Konsekuensi Daripada Kelahiran Yang Dialami Dewa Maupun Makhluk Tidak Di Alam Dewa Orang Kaya Maupun Orang Yang Calon Kaya Itu Sama Yaitu Adanya Perubahan Perubahan Tentang Apa Perubahan Misalnya Orang Kaya Mempunyai Pengharapan Orang Yang Calon Kaya Juga Mempunyai Pengharapan Kalau Pengharapannya Itu Tidak Tercapai Ketika Batin Itu Masih Labil Ini Kita Kembalikan Cerita Awal Kalau Batin Itu Masih Labil Apakah Orang Kaya Itu Kalau Tidak Tercapai Pengharapannya Tidak Kecewa Tidak Sedih Sedih Demikian Pula Kehidupan Di Alam Dewa Itu Mengandung Resiko Juga Sama Dengan Kehidupannya Orang Kaya Tadi Kalau Ukurannya Misalnya Tentang Masak Memasak Tadi Orang Yang Belum Cukup Harus Berjuang Untuk Mencari Bagaimana Besok Apa Yang Dimasak Besok Tapi Orang Kaya Tidak Perlu Masak Malah Tinggal Angkat Telepon Makanan Apa Yang Dipesan Bisa Datang Kalau Cuma Hanya Itu Tapi Masalah Lebih Mendasar Yang Dialami Orang Kaya Maupun Calon Kaya Makhluk Yang Dialam Bahagia Maupun Makhluk Yang Dialam Belum Bahagia Mendasar Konsekuensi Daripada Kelahiran Itu Adalah Ketika Cita-citanya Pengharapannya Itu Tidak Terkabulkan Apa Yang Terjadi Sedih Kecewa Nah inilah Ketika Ibu Bapak Saudara Saudari Sedama Orang Telah Memahami Fungsi Daripada Dama Yang Diajarkan Sang Buddha Itu Bisa Dipahami Dengan Baik Tidak Tidak Bercita-cita Terlahir Di Alam Bahagia Atau Alam Para Dewa Sebab Terlahir Di Alam Para Dewa Juga Masih Mengandung Konsekuensi Daripada Kelahiran Itu Saya Kira Ini Tidak Usah Saya Tanya Saya Yakin Ibu Bapak Karena Yang Ngadir Semuanya Orang Cerdas Itu Langsung Bisa Memahami Ya Banti Saya Memahami Itu Nah Inilah Ajaan Saya Memahami Fungsi Daripada Dhamma Diajarkan Itu Bukan Hanya Mengantarkan Pada Cita-cita Terlahir Di Alam Dewa Atau Alam Bahagia Tapi Bagaimana Kita Bisa Untuk Mengurangi Kelahiran Masa Bisa Dikurangi Banti Kelahiran Ketika Kita Mencapai Sotapana Kelahiran Kita Itu Sudah Mulai Kurang Tidak Akan Lebih Daripada Tujuh Kali Kelahiran Kalau Kita Bisa Bekerja Berjuang Melakukan Menggunakan Waktu Kita Dengan Sangat Efektif Dalam Kehidupan Ini Tidak Juga Sampai Tiga Tujuh Kali Kelahiran Cuma Hanya Tiga Kali Kelahiran Itu Bisa Dikurangi Caranya Bagaimana Caranya Tadi Sudah Saya Singgung Kita Semua Mendapatkan Pelajaran Yaitu Silah Walaupun Kita Sesuaikan Dengan Tahapan Kita Ada Pancasila Opasaka Opasika Ada Atasilah Silahni Atasilahni Ada Juga Samanerasila Dan Juga Ada Patimoka Silah Jumlahnya Memang Sedikit Dan Banyak Sesuai Dengan Posisinya Tapi Esensinya Sama Supaya Apa Supaya Bisa Menjaga Diri Kita Supaya Bisa Mengendalikan Diri Kita Supaya Bisa Mengarahkan Kehidupan Kita Untuk Pada Pengurangan Akan Kelahiran Syukur-syukur Kalau bisa Untuk Menghentikan Daripada Kelahiran Karena Dengan Silah Itu Kita Latih Maka Ketenangan Itu Akan Mudah Kita Dapatkan Atau Ketenangan Itu Akan Bisa Tumbuh Berkembang Karena Silah Itu Memang Pondasinya Ketenangan Itu Kita Dapatkan Kita Kembangkan Maka Kita Akan Bisa Mengetahui Apa Sesungguhnya Hidup Ini Setelah Mengetahui Hidup Ini Bagaimana Kehidupan Ini Apa Tujuan Hidup Ini Itu Terang Benderang Bukan Hanya Terang Benderang Saja Sekadar Pengetahuan Tapi Ini Muncul Munculnya Dari Moralitas Moralitas Itu Sebagai Pondasi Memunculkan Ketenangan Hidup Ketenangan Hidup Itu Sebagai Pondasi Untuk Memunculkan Pemahaman Tentang Hidup Jadi Ini Kalau Tahapan Ini Anda Kita Suma Capek Itu Tidak Seperti Pengetahuan Intelektual Tapi Ini Adalah Proses Daripada Batin Yang Tadi Labil Menjadi Stabil Setelah Stabil Itu Karena Memahami Memahami Fungsi Dhamma Dengan Belajar Memraktikan Silah Dengan Memiliki Silah Yang Baik Akan Mempunyai Ketenangan Dengan Mempunyai Ketenangan Itu Akan Bisa Untuk Memahami Hidup Ini Apa Kehidupan Kita Ini Harus Bagaimana Tujuan Hidup Itu Apa Oh Tujuan Hidup Adalah Untuk Menghentikan Samsara Yang Berulang Kali Bapak Bapak Ibu Ibu Saudara Saudari Sedama Nah Inilah Hal Yang Kedua Ajaan Saya Pada Kesempatan Pagi Hari Ini Untuk Memahami Fungsi Daripada Dhamma Dhamma Itu Diajarkan Sang Buddha Fungsinya Adalah Bagaimana Untuk Menghentikan Roda Samsara Ini Yang Terus Berputar Karena Kalau Ini Terus Berputar Konsekuensinya Ya Akan Mengikutinya Kalau Yang Umum Tadi Kan Batin Seimbang Supaya Kita Tidak Terumbang Amping Oleh Keadaan Dimana Kita Berada Yang Kedua Ini Lebih Mendalem Lagi Bagaimana Tujuan Kita Belajar Dhamma Memahami Fungsi Daripada Dhamma Itu Untuk Menghentikan Punar Bawa Ini Yang Berulang Kali Sebab Kalau Tidak Kita Hentikan Tidak Mungkin Itu Bisa Berhenti Dengan Sendirinya Ini Diperlukan Satu Pemahaman Satu Perjuangan Dalam Kehidupan Tentang Memahami Fungsi Daripada Dhamma Ibu Bapak Sedara 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 Sedama Diibaratkan Payung Ibaratnya Dama Itu Diibaratkan Payung Fungsi Daripada Payung Itu Kita Tidaknya Memahami Fungsi Daripada Payung Itu Adalah Untuk Berlindung Ketika Hujan Maupun Terik Matahari Misalnya Salah Satu Itu Fungsi Atau Fungsi Utama Daripada Payung Tapi Orang Yang Tidak Bisa Memahami Fungsi Daripada Payung Itu Kendati Ada Payung Kendati Dama Itu Diajarkan Sang Buddha Kalau Tidak Dipahami Fungsi Daripada Dama Atau Payung Tersebut Tidak Bisa Juga Kita Mendapatkan Perlindungan Ketika Hujan Tidak Dapat Juga Kita Mendapatkan Perlindungan Ketika Sang Surya Itu Terik Walaupun Payung Itu Ada Demikian Pula Dalam Kehidupan Kita Ini Kita Hidup Di Dunia Tidak Lepas Dari Kondisi Dunia Kita Hidup Sudah Terlanjur Lahir Tidak Lepas Daripada Konsekuensinya Daripada Kelahiran Nah Nah Bagaimana Kita Memahami Dhamma Fungsi Daripada Dhamma Itu Bisa Kita Akan Mengatasi Persoalan Dari Kelahiran Dan Juga Persoalan Daripada Keperadaan Hidup Di Dunia Ini Nah Itu Hal Yang Kedua Sekarang Hal Yang Ketiga Memahami Daripada Fungsi Dhamma Nah Kita Dhamma Itu Fungsinya Adalah Dibaratkan Manusia Yang Masih Lahir Berulang Kali Seperti Kita Itu Manusia Yang Dianggap Masih Mempunyai Penyakit Batin Kalau Penyakit Pisik Ini Memang Tidak Bisa Disembuhkan Total Kalau Sembuh Akan Muncul Penyakit Bentuknya Lain Jirikasnya Pisik Ini Tidak Bisa Untuk Diselesaikan Penyakitnya Secara Total Makanya Ketika Kita Berpikir Supaya Badan Ini Pisik Kita Ini Tidak Diserang Penyakit Itu Bagus Pikirannya Tapi Untuk Mewujudkan Supaya Pisik Ini Tidak Dihinggapi Penyakit Itu Tidak Mungkin Yang Mungkin Apa Yang Mungkin Adalah Batin Nah Fungsi Atau Memahami Daripada Fungsi Dama Itu Untuk Menyembuhkan Batin Dari Apa Dari Penyakitnya Yang Disebut Dengan Istilah Loba Keserakahan Dosa Kepenjian Dan Moha Kebuduhan Batin Nah Memahami Fungsi Dama Berarti Kita Akan Mengarah Kepada Tiga Akar Dari Kejahatan Itu Sebab Kalau Itu Tidak Kita Selesaikan Tanggung Jawab Kita Hidup Ini Itu Sebenarnya Kalau Misalnya Orang Tua Bante Mencarikan Kebutuhan Anak-anak Dan lain Sebagainya Ya Itu Tanggung Jawab Keluarga Misalnya Kita Hidup Di Lingkungan Bante Kita Mesti Kenal Dan Peduli Dengan Lingkungan Ya Itu Tanggung Jawab Dan Kewajiban Kita Tinggal Di Lingkungan Misalnya Kita Mempunyai Usaha Harus Sungguh-sungguh Mengelola Usaha Misalnya Kita Dipercaya Dalam Tugas Itu Kita Harus Tanggung Jawab Dengan Pekerjaan Apa Yang Kita Diberikan Kepada Perusahaan Atau Pekerjaan Tersebut Itu Tanggung Jawab Akan Pekerjaan Itu Bukan Tanggung Jawab Utama Dalam Kedupan Yang Kita Jalani Bersama Nah Ini Perlu Untuk Kita Jadikan Perenungan Supaya Apa Supaya Dalam Kedupan Ini Kita Tidak Lupa Ada Tanggung Jawab Yang Utama Yaitu Menyembuhkan Batin Kita Dari Penyakit Yang Kronis Yang Akibat Daripada Kelahiran Loba Dosa Moa Terus Mendapatkan Apresiasi Dari Perusahaan Maupun Atasannya Penghargaan Penghargaan Itu Dari Pekerjaannya Itu Masih Termasuk Tugas Sampingan Dalam Kehidupan Ini Karena Tugas utama Kita Adalah Sejamana Memahami Fungsi Dhamma Yaitu Sebagai Obat Untuk Mengikis Daripada Penyakit Atau Menyembuhkan Penyakit Yang Ada Dalam Batin Kita Sekarang Ibu Bapak Kita Harus Bertanya Pada Diri Kita Sendiri Bertanya Kepada Diri Kita Masing-masing Kita Ini Apakah Masih Seraka Masih Apakah Kita Ini Masih Suka Benci Dan Membenci Masih Dari Mana Itu Asalnya Dari Kegelapan Atau Kebuduhan Batin Nah Perenungan Ini Mesti Seringkali Kita Renungkan Karena Itu Tugas Utama Kita Bisa Menyelesaikan Tugas Utama Kita Menyembuhkan Batin Kita Ketika Kita Bisa Untuk Memahami Fungsi Daripada Dhamma Guru Agung Maha Sempurna Sang Buddha Dengan Perjuangan Berkalpa Kalpa Sebagai Bodhisatwa Untuk Menyempurnakan Paramita Yang Terakhir Kalinya Adalah Menjadi Pangeran Sidarta Sampai Meninggalkan Segalanya Orang Yang Tidak Mengetahui Dikira Sidarta Kutama Itu Egois Mempunyai Anak Istri Mulia Keluarga Karena Apa Ditinggalkannya Karena Tidak Mengerti Tapi Begitu Mengerti Luar Biasa Bukan Bukan Hanya Memikirkan Dirinya Bukan Hanya Memikirkan Keluarganya Bukan Hanya Memikirkan Keluarga Besarnya Tetapi Memikirkan Semua Makhluk Agar Semua Makhluk Itu Terbibas Daripada Penderitaan Penyakit Batin Yang Namanya Loba Dosa Dan Moha Lah Memahami Fungsi Daripada Dama Nah Kita Mesti Bertanya Pada Diri Kita Sendiri Masihkah Kita Ini Ada Keseratahan Masihkah Kita Ini Ada Kebencian Masihkah Kita Ini Bergulir Hidup Ini Dengan Kebuduhan Batin Kalau Jawabannya Masih Nah Inilah Perlunya Untuk Memahami Fungsi Daripada Dama Karena Dama Adalah Bagikan Obat Orang Yang Masih Berpenyakitan Secara Batinnya Itu Bisa Diobatin Secara Total Kalau Mau Mengobati Fisik Ini Secara Total Itu Tidak Mungkin Karena Pasti Akan Ada Muncul Penyakit Ini Tapi Ketika Kita Bisa Memahami Itu Dengan Benar Batin Menjadi Seimbang Tujuan Kehidupan Sudah Sampai Loba Dosa Moha Sudah Terkikis Padam Maka Walaupun Orang Sakit Fisiknya Batin Tidak Akan Pernah Tersakiti Oleh Keadaan Fisik Ini Nah Kalau Yang Belum Sampai Pada Tahapan Itu Sakit Fisik Ini Menembus Sampai Kedalam Batin Orang Yang Masih Labil Belum Sakit Saja Sudah Khawatir Contohnya Kalau Duduk Lama-lama Nanti Kalau Darah Beku Bagaimana Kalau Sakit Begitu Belum Sakit Sudah Khawatir Apalagi Kalau Memang Beneran Sakit Itu Keadaan Batin Yang Memang Masih Belum Sembuh Bisa Seperti Itu Keadaannya Nah Inilah Ibu Bapak Tiga Tahapan Memahami Fungsi Dhamma Dalam Dalam Kehidupan Ini Berarti Untuk Menyeimbangkan Batin Dari Keadaan Batin Yang Labil Memahami Fungsi Daripada Dhamma Berarti Kehidupan Kita Yang Panjang Ini Bisa Dikurangi Ketika Kita Bisa Merealisasi Daripada Magadan Palak Itu Dan Bahkan Bisa Dihentikan Kalau Bisa Mencapai Tahapan Yang Terakhir Memahami Akan Fungsi Daripada Dhamma Berarti Kita Untuk Menyembuhkan Penyakit Batin Kita Tiga Hal Ini Berangkat Daripada Memahami Akan Fungsi Dhamma Bagikan Payung Yang Kita Bisa Pahami Fungsinya Yaitu Untuk Berlindung Ketika Hujan Dan Ketika Terik Mata Hari Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Perhatiannya Perhatiannya Ibu Bapak Semoga Pembelajaran Kita Bersama Pada Kesempatan Pagi Hari Ini Untuk Menambah Pengetahuan Kita Tentang Buddha Sasana Untuk Mengokohkan Keyakinan Kita Pada Tik Ratana Agar Langkah Kita Untuk Mengisi Kehidupan Dengan Hal-hal Yang Baik Tidak Tengok Kanan Tengok Kiri Kita Lurus Uang Yang Tidak Baik Kita Kembangkan Yang Baik Terima Kasih Atas Perhatiannya Semoga Semoga Makhlu Berbahagia